Assalamu'alaikum sedara-saudara Wipon kabare Mugi-mugi penaringan sehat Hari ini saya mau share resep lempar ayam ala Jawa Homestead Langsung saja ya bahan-bahan yang diperlukan itu peras ketan rada ayam daun pandan ketumbar pupuk terus ini cinten bawang putih santan santan kaleng terus gula putih garam dan merica jangan lupa daun untuk membungkusnya dan kali ini saya membuat dua resep untuk resep selanjutnya nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi oke ada yang ketinggalan teman-teman apa daun jeruk serai sama daun salam ya tapi nanti di deskripsi box saya akan jelaskan bahan-bahan apa yang untuk memasak ketannya dan bahan-bahan apa yang untuk isiannya lanjut kita apa namanya kita rendem dulu beras ketannya selama 30 menit saya biasanya saya cuci dulu baru saya rendem bukan direndem dulu baru cuci tipikal beras ketan disini itu direndemnya tidak lebih dari 30 menit teman-teman kalau di Indonesia biasanya semalaman ya kalau disini pernah saya coba saya rendem semalaman jadinya itu lunak sekali jadi tipikal beras ketan di Amerika itu untuk dimasak cuma direndem cukup direndem selama 30 menit saja oke kita lanjut kita rebus dada ayam ya selama satu jam dan itu sudah pas gitu ya empuknya nanti empuk ayamnya nanti pas banget kalau satu jam kalau lebih itu dia akan terlalu merepel kalau kurang dia teksturnya juga akan cuwi apa ya alat gitu kita tunggu 30 menit eh satu jam ya 30 menit ya teman-teman terus dari direndem terus sekarang saya mau kukus selama 30 menit lagi sebelum diaron sambil nunggu ketannya dikukus kita siapkan santannya ya ini santannya saya saya bikin dua resep empat pon itu per dua pon itu satu kaleng ya per dua pon itu satu kaleng santeng gak usah ditambahin air kita tambahin dua sendok makan garam dan dua sendok makan gula kenapa saya kasih gula karena untuk rasanya nanti itu guli manis tapi gak terlalu manis mengimbangin dari isinya yang manis nanti jadi perbedaan antara kulit dan isiannya itu berimbang rasanya kita rebut sampai mendidih ya teman-teman ini tapi jangan sampai pecah sampai meluap jadi sering-sering diaduk oke teman-teman ini sudah 30 menit ya kita taruh di tempat untuk aron untuk ngaruh dengan santan yang sudah kita rebus tadi masih panas ya sama-sama panas santan yang panas tadi ditaruh di ketan yang panas yang sudah dikukus 30 menit ya kita kasih sedikit-sedikit ya terus kita aduk ini cara ngarun ketan ya teman-teman maaf kalau ngomong kami sosolen maafkan saya ya semoga mengerti nah kita aduk sampai rata ya diratain semuanya jangan langsung sekali waktu dalam ngasih santengnya kita kasih sedikit demi sedikit biar enggak biar rata enggak ada bagian yang terlalu lunak ataupun yang masih akas kalau orang Jawa itu bilangnya akas apa ya keras ya Indonesia Indonesia intinya sampai rata ya teman-teman enggak semuanya saya video ini kayaknya untuk meratain ya biar enggak kepanjangan videonya nanti ini yang sudah saya campur tadi sudah rata terus kita taruh ke kukusan lagi teman-teman kita kukus sekali lagi selama 30 menit ya gitu kita tutup ya dan kita tunggu selama 30 menit insya Allah sudah mateng dan tanah oke teman-teman kita sekarang bikin isian lemper ya panaskan sedikit minyak kita ongpeng bawang putih sampai harum sampai sampai kecoklatan gitu ya kecoklatan begini kita masukkan jinten sekitar satu sendok teh gitu ya terus ketumbar sekitar dua sendok makan sama dengan merica sekitar satu sendok teh kita gongso sampai keluar bau harumnya harum ketumbar kalau kita sudah tercium bau harum bisa kita masukkan santan dan daun-daunannya ya kita masukkan daun pandan serai daun jeruk dan daun salamnya setelah itu kita masukkan santannya santannya sekitar 300 ml tapi santan kental ya teman-teman ya tuh jangan lupa masukkan gula gulanya mungkin sekitar 3-4 sendok makan ya sama garam sekitar 1 sendok makan kita masukkan ayam dada ayam yang sudah disuin kalau saya saya coper sebentar ya biar cepat gitu nah kita aduk ya kita aduk sampai rata makanya saya kasih santan kental jadi nanti masanya gak terlalu lama teman-teman keringnya itu gak terlalu lama jadi gak terlalu kering gak terlalu basah ya medium gitu tapi kalau terlalu basah nanti juga cepat basih oke oke kita incipin dulu ya teman-teman rasanya itu lebih dominan kemanis ya dan ketumbar rasanya lebih dominan ketumbar sama manisnya karena kalau asin nanti waktu dicampur dengan apa namanya dengan ketannya dia akan lebih asin lagi teman-teman jadi isiannya itu lebih dominan kemanis bukan ke asin jadi pas dimakan nanti blending antara manis dan asin itu pas oke teman-teman ini sudah pas rasanya tadi kurang kurang manis saya tambahin gula sama merica kurang pedas sedikit jadi rasa pedasnya juga berasa nah sudah sudah kering begini ya gak terlalu kering gak terlalu basah matiin apinya oke dan ini sudah mateng teman-teman ketannya sekarang sudah mateng daun yang gak terpakai ada sisa daun yang tidak terpakai saya manfaatkan untuk bawahnya ini bawahnya ini nah bawahnya ini ya biar gak lengket pertama yang kedua juga memberikan aroma daun gitu beda teman-teman apa lemper yang dibungkus dengan daun sama yang dibungkus dengan plastik itu beda oke kita tunggu agak dingin dulu baru nanti kita isi dengan isiannya sekarang waktunya untuk mengisi ya sebelum dibungkus dengan dengan daun gampang saja ambil sebagian terus masukkan sedikit apa namanya ayam ini sesuai dengan selera ya biasanya satu resep itu jadinya antara 20-30 wujik oke nanti mau saya kerjain dulu kalau semuanya saya video bakalan panjang oke teman-teman oke teman-teman ini jadinya ya yang sudah saya siapkan untuk dibungkus dengan daun daun untuk yang sudah saya siapkan untuk dalamannya dan ini untuk luarnya sama solasi langsung saja kita ambil satu kita taruh ini ya terus setelah itu kita bungkus dengan yang gede kita sematkan solasinya seperti ini ya ini semuanya sudah jadi ya Alhamdulillah cantik-cantik dan besar oke oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini semoga yang sedikit ini bisa menambah koleksi resep di dapur bunda semuanya sampai jumpa di next video madernuun selamat menikmati